Dua kendaraan terlibat kecelakaan lalu lintas jalur lintas timur bagi sumber perselatan. Satu kendaraan berjenis pusoh dan kendaraan lainnya berjenis motor melaju dari arah perlawanan hingga bertabrakan. Tak lama berselang percikan api muncul dan kedua kendaraan ini terbakar seketika. Mandara motor yang diketahui bernama Ibru meninggal dunia karena terjebak di bawah pusoh dan tidak bisa diselamatkan ketika api berkopar. Polisi setepat langsung bergerakkan batuan untuk melakukan evakuasi lantas tersebut bersama Pol PP dan damkan Kabupaten Oki. Pada saat di TKP, dia akan mendahului kendaraan yang berada di depannya. Bersamaan dari itu datanglah sepeda motor tanpa nopol dari arah Talang Pangeran Kayu Agung. Sehingga terjadilah berbenturan yang mengakibatkan motor tanpa nopol terseret yang menimbulkan percikan api sehingga dibolah kebakaran. Dua kendaraan yang sempat terbakar berhasil dipadamkan. Sementara korban meninggal dunia sudah dievakuasi ke rumah duka di desa Budut, tidak jauh dari lokasi kejadian. Sementara korban meninggal dunia sudah dievakuasi ke rumah duka di desa Budut. Terima kasih telah menonton!